Omg, itu ada siapa? Dia juga bisa terbang Jangan-jangan itu adalah nenek penyihir yang siap menganjukan bumi BEDAAAAK Tapi-tapi, kelakuannya kok begitu sih? Girang banget Elah, ini sih bukan nenek siir Tapi Nelly, alias nenek lincah BTW, bunda ngapain sih pake kostum begini? Bikin otan kaget aja deh Padahal, sepertinya ada saingan bunda yang naik kuda tuh Hahaha, jaman sih kalau kamu memak sapu Orang jaman Eh, usah sombong Rika Sihir jalan mau jadi sapu Hahaha, jajal agar bisa Gantung Aduh, kayaknya beri wajaranku Jadi, nanti sapu Hahaha, rasa aku Hehehe Balik najaranku Ku beri satu permintaan Baiklah kalau begitu Jadikan aku putih Cepu Baiklah, aku turuti permintaan ku Terima kasih Aku sekarang sudah cantik Hei, Gantung Jalan ku Arap di kamar dia Wah, arak-arakannya ruwami banget Gak cuma penontonnya aja tuh yang heboh Tapi sobat otansi kuda juga gak mau kalah Tan, ternyata kudanya bisa joget, Tan Dia punya kaki yang khusus Bisa ngelani-ngelani tuh Hei, asik kan, Tan Unik deh Walah, ini sih namanya fantastis bombastis, bun Hei, hei, selama musiknya bermain Kuda akan terus berjoket, teman Kakinya bisa mengikuti irama musik Jadi makin klop deh Keren Tapi tenang Kuda-kuda yang berpartisipasi disini Semuanya sudah terlatih kok Mereka juga sudah terbiasa dengan keramaian Akhirnya semuanya aman terkendali ya Tan, kuda joget ini kesenian khas dari kebumen Yang biasa untuk mengiringi anak hati sumap Kesenian kuda joget sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, teman Dan kebanyakan jenis kuda joget ini adalah KP atau kuda pacu Mereka bersilangan antara kuda sandal dan kuda ji Atau generasi yang memiliki darah dari kuda Australia Postur tubuh kuda jenis KP gagah dan kekar Selain itu, larinya cepat Plus daya tahan tubuhnya luar biasa Nah, kalau adik kecil yang ada di atas kuda dan berpakaian jawa ini Adalah sang pengantin sunatnya Ayo dek, goyangkan tanganmu Wah, ini sih serasa sehari menjadi pangeran ya Pasukan jalan-jalan Siap latihan bersama Tan, hari ini bunda mau ikut melatih sama kuda-kuda joget untuk jadi kuda-kuda terbaik Untuk bisa berjoget, kuda harus dijinakan dulu, teman Nah, kalau sudah jinak, baru deh bisa dilatih Untuk bisa tampil maksimal, dibutuhkan latihan khusus teman Kuda-kuda yang ikut serta, juga kuda pilihan yang punya karakter yang baik Tujuannya supaya lebih mudah untuk dilatih Tan, kalau kuda sudah terlatih seperti ini, sekali cabut kayak gini, kakinya sudah joget-joget kayak gini, Tan Kuda agar mereka mulai berjoget adalah dengan menarik kekannya saat musik terdengar Jika kuda sudah terlatih, ia secara otomatis akan menggerakkan tubuh dan kakinya, teman Sedangkan kalau kuda yang belum terlatih, saat tali kekang ditarik, sobat otan ini malah kebingungan tuh Menurut penelitian, kuda memiliki daya ingat yang baik, terutama terhadap sikap kita Jadi dalam proses latihan ini, intinya adalah Mengulang-ulang kegiatan agar kuda ingat apa yang terus ia lakukan ketika mendapatkan kode Nah, apalagi kalau dilatih sejak kecil Akan cepat sekali mahir si kuda ini, teman Teman, selain latihan, kuda-kuda ini juga harus sering diajak jalan-jalan ya Selain untuk melemaskan otot-otot mereka agar tidak kaku Jalan-jalan seperti ini juga membuat mereka terbiasa dengan suasana luar Setelah asik jalan-jalan bareng bunda, sekarang waktunya si kuda bersih-bersih nih Caranya dengan disikat seperti ini Soalnya, jika ada kotoran yang menempel sedikit saja, bisa jadi pemicu timbulnya penyakit Wah, ini sih paket komplit namanya ya bun Metode pijat seperti ini tidak menyakiti kuda ya teman Asal dilakukan dengan benar dan gak sembarangan Titik yang menjadi pusat pijat berada di punggung kuda Karena disini terdapat otot, tembon, tulang rawan, hingga sum-sum tulang belakang Jadi kalau sampai punggung kuda ini bermasalah, urusannya bisa merembet sampai ke kaki kuda Kalau udah begitu, si kuda nanti gak bisa joget lagi deh Oh iya, alasan pijat menggunakan kaki ini karena punggung kuda sangat padat dan keras teman Sehingga butuh tenaga ekstra untuk memijatnya Nah, kalau pijatnya pake tangan, yang ada malah gak berasa apa-apa tuh Hehehe Hehehe ini kan kuda masih kecil jadi masih usil banyak tingkahnya bun oh kayak anak juga kalau masih kecil suka nakal kok tau itu kuda masih anak-anak kalau muda bisa di tebak dari giginya coba yang kayak apa? kalau kuda kecil giginya masih kecil teman umur kuda bisa kita tebak dari giginya loh kalau masih muda giginya masih kecil lebih banyak usinya sedangkan kalau sudah dewasa giginya sudah lebih panjang ini bun saya tunjukin ini kalau dewasa ini giginya udah panjang oh iya ya? beda sama yang tadi giginya udah lebih dari gusi ya mas? iya ini usia berapa? kalau ini udah beranak 4 kali lebih kayaknya usianya? ada 8 tahun lebih oh ini 8 tahun giginya udah penuh udah panjang wah kalau kamu senyum langsung kelihatan dong umurnya